Hai Sob, kembali lagi di channel ini Kali ini kita akan membahas makanan yang sangat populer di Indonesia Semua orang tahu bahwa makanan ini asal Indonesia Namun setelah saya cari tahu di lemari, di pasar, di sini, di situ Maksud saya, cari tahu di internet mengenai makanan ini ternyata Oke, iklan dulu Ma? 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 Ha? Bumbu nasi goreng sajiku? Hmm, kayaknya asik nih Begitu praktis, begitu lezat Hmm, pasti papa sudah masak nasi goreng Semua tergoda karena kelezatannya Nasi goreng merupakan salah satu menu hidangan yang sampai saat ini Masih menjadi favorit sebagian masyarakat besar di Indonesia Oh my God! Agar nasi goreng makin nikmat, nasi goreng sering dicampurkan dengan berbagai topping yang bervariatif seperti sosis Smoked beef Smoked beef itu apa bang? Itu artinya daging sapi asap Kirain rokok What? Itu smoking Oke lanjut Tak hanya populer di Indonesia, tetapi populer hingga manca negara It's good Indonesia, you got some here You got some here Oh that's very flavorful Dan ternyata nasi goreng bukan berasal dari Indonesia Maaf Bu, nasi goreng bukan dari Indonesia Sejarah nasi goreng Nasi goreng di Kitawi sudah ada sejak 4000 tahun sebelum masehi Namun siapa sangka bila asal nasi goreng ini bukan asli Indonesia Melainkan dari suku Tionghoa Tionghoa yang berimigrasi ke Indonesia Resif nasi goreng dari Yongzhou di Provinsi Jiansu diklaim sebagai yang pertamanya Lebih jelasnya, nasi goreng merupakan makanan tradisional masyarakat Tionghoa Berbahan dasar nasi yang sudah dingin Ini berasal dari kebiasaan masyarakat Tionghoa yang gak suka mengonsumsi makanan dingin Oleh sebab itu, mereka mencoba memasak lagi nasi dingin tersebut dengan aneka bumbu Supaya terasa lebih nikmat Penyebaran nasi goreng Masyarakat Cina yang merantau ke berbagai negara lain di dunia Dia akhirnya memperkenalkan nasi goreng ke daerah baru mereka Masyarakat Tionghoa yang menetap di beberapa negara lain di dunia Juga mencoba membuat nasi goreng Dengan bumbu yang tersedia di daerah yang mereka tempati Dari sinilah tercipta merekam nasi goreng dengan cita rasa yang unik Di Indonesia, nasi goreng memiliki banyak jenis Hampir di setiap daerah memiliki nasi goreng khas masing-masing Seiring berkembangnya zaman Nasi goreng kini lebih dikenal dengan makanan khas Indonesia Satu hal yang memberikan nasi goreng Indonesia dengan nasi goreng Tiongkok adalah Penggunaan kecap manis dalam proses pembuatnya Hal tersebut akan menjadi salah satu ciri khas nasi goreng Indonesia Yang membuat tampilan nasi goreng di tanah air identik dengan nasi yang berwarna coklat Selain itu, nasi goreng di Indonesia juga lebih kayak akan romparempadan bumbu Membuat menu masakan satu ini memiliki cita rasa khas Nusantara yang ciamik Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!